Kegalauan yang dirasakan oleh Julia Perez hingga dirinya dinobatkan sebagai Miss Galau 2012 ternyata bukanlah galau yang sembarangan. Kesedihan yang merundung pedangdut seksi satu ini, tatkala ia harus menutup luka mengangat lantaran rajutan kasihnya dengan kastan-kastannya selama 4 tahun lamanya, tak jua mendapat restu dari sang ibunya tercinta, ternyata bukanlah akhir dari segala-galanya. Bahkan pedangdut satu ini kini tengah disibukan dengan rekaman sebuah single bertajuk Siti Nurbaya yang diciptakan oleh Charlie. Hari ini aku re-take lagu Siti Nurbaya, lagu yang sudah satu tahun lalu dikasih sama Charlie, satu tahun setengah lalu. re-take hari ini karena Charlie mintanya aku harus semangat nyanyi ini ya, jadi udah aku re-take sama Jul barusan. Udah satu tahun yang lalu, udah lama lagu ini memang udah lama, aku re-take lagi aja. Jadi menurut aku, daripada aku lakukan satu hal yang negatif, lebih baik aku lariin ke karya seperti aku pengen ikutin jucaknya Mas Anang gitu. Kalau galau atau senang selalu dibawa ke lagu, saya juga puken ini juga aja. Makanya aku pilih di tempat Mas Anang ini, mudah-mudahan susah senangnya jupe ini dibawa ke karya aja. Jika memang single tersebut telah lahir sejak satu tahun yang lalu, bahkan telah dilakukan perekaman suara, lantas mengapa baru sekarang jupe melakukan re-take ulang terhadap singlenya itu? Mungkinkah jika kegalauan yang merundung jupe kini dimanfaatkan oleh pedang dud satu ini untuk bisa meraup sukses? Karena kemarin lagu akutek itu terlalu sedih katanya. Jadi lagu ini gak harus sedih, orang putus cinta itu gak harus sedih katanya. Di jodoh itu gak harus sedih, hari ini harus tetap ada semangatnya, Charlie minta seperti itu. Makanya tuh hati-hati banget ya, aku bisa cuman bilang satu hal aja. Lagu adalah doa. Lagu ini udah jupe dapetin dua tahun yang lalu sama Charlie, satu tahun dan dua tahun yang lalu sama Charlie. Itu belum dinyanyi-nyanyiin, sempat kemarin take vokal udah enam bulan yang lalu, harus re-take sama Charlie, biar apa namanya katanya harus semangat dinyanyi dengan boleh seni. Itulah, aku pikir kalau kita pesen lagu atau nyanyiin lagu, mendingan gak bener deh buat nyanyiin lagu belah durian, tapi sepuluh itu paling bener deh. Lirik lagu yang sebenarnya telah tercipta sejak lama itu, kini seakan menjadi cerminan atas apa yang dirasakan oleh jupe. Entah ini sebuah sikap trauma yang ditunjukkan oleh jupe, atau memang dirinya terlalu terbenam dalam kesedihan. Jupe pun mengaku lebih suka menyanyikan lagu yang vulgar sekalipun, daripada harus menyanyikan lagu yang bisa membuat luka hatinya semakin tersayat dalam. Itu penyesuaian memang untuk lagu ini. Aku lebih milih lagu-lagu seksi, lagu-lagu yang kayak gitu-gitu daripada lagu-lagu kayak begini. Bener. Pokoknya kalau, apa namanya, kalau kita tadi ketemu ya, cinta itu gak kumpul. Aku percaya kayak gitu aja. Gak apa deh. Apa yang dilakukan di jupe kini, turut serta mencuatkan sejumput pertanyaan menggelitik. Benarkah jika segala kegalauan yang diperlihatkan jupe selama ini, hanyalah sebuah batu loncatan alias Aji Mumpung demi kesuksesan singlenya tersebut. Ataukah single ini menjadi pelarian jupe demi menghilangkan rasa sakit akan kehilangan Gaston. Entahlah, jupe sampai tak mampu untuk membendung kesedihannya ketika menyanyikan beberapa bait dari keseluruhan lirik lagu tersebut. Masa itu masih ada, namun karena orang tua yang tak mau mengerti kita, memangnya ini jaman Siti Nurbaya. Aduh, dah. Aku cuma bilang buat semuanya, kalau lagi sedih, jangan di rumah, jangan di rumah lakukan hal yang positif. Jangan dibawa ke narkoba, lakukan hal yang positif. Mendingan nangis, beneran, mendingan nangis, terus move on. Seperti semua yang aku selalu bilang, sedih itu biasa, tapi move on itu luar biasa. Aku percaya sebab itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.